Intro Modifikasi tubuh Kalau misalnya kita lihat di beberapa populasi di dunia itu ada tradisi memodifikasi tubuh Jadi memodifikasi tubuh itu adalah merubah sebagian dari bagian tubuh kita tergantung pada bagaimana budaya kita membentuk Dan dalam hal ini misalnya kita bisa lihat seperti di gambar di atas itu ada tentang food binding dari China Ada kemudian belang leher yang ada di beberapa populasi di Myanmar atau di Thailand Dan kalau misalnya kita lihat masih banyak lagi modifikasi tubuh yang ada di Indonesia Yang bisa kita lihat di seluruh budaya yang ada di Indonesia Nah dari sekian modifikasi tubuh yang ada di Indonesia ini atau yang ada di dunia Modifikasi gigi itu adalah yang paling sering kita jumpai Misalnya praktek modifikasi gigi itu bisa ditemukan di Afrika dalam bentuk peruncingan gigi Kemudian di Mentawai di Indonesia juga dalam bentuk peruncingan dan sebagainya itu seringkali kita lihat Dan kita lihat misalnya bahwa modifikasi gigi kalau misalnya kita lihat itu juga berlaku sampai sekarang, sampai masa kini Jadi misalnya kita lihat ada implan yang kalau dulu gigi ini dimasuki oleh batu, jade Sekarang bisa dengan berlian, sekarang bisa dipasang brezel dan sebagainya itu adalah sebenarnya model dari modifikasi gigi Nah di Indonesia ditemukan banyak sekali tentang modifikasi gigi bahkan dari masa prasejarah pada usia 3000 tahun yang lalu Nanti akan saya jelaskan di akhir bahwa modifikasi gigi di Indonesia kita temukan dilihat di petas itu mulai dari Aceh sampai dengan Nusa Tenggara Itu kita temukan beberapa model-model modifikasi gigi Misalnya kalau kita lihat dari Aceh modifikasi giginya adalah gigi depan ini itu dicabut Karena mengapa gigi ini yang menjadi sorotan? Karena 6 gigi pertama yang di bagian atas itu adalah bagian yang paling sering terlihat ketika kita berbicara, ketika kita tersenyum, ketika kita memakan sesuatu ini yang paling menarik untuk dilihat Wajah ketika wajah tersenyum atau wajah merengut itu juga terlihat bagaimana giginya Sehingga ini adalah bagian utama yang paling sering dimodifikasi dan untuk menunjukkan kecantikan, untuk menunjukkan ini ritus atau apa dan sebagainya Ini yang kemudian menjadi sasaran dari modifikasi gigi Seperti terlihat yang kita lihat di gambar itu adalah di Jawa, saya temukan di pesisir Jawa Tengah itu ada model seperti itu Gigi bisa dilancipi, dibentuk seperti giginya anjing Sebenarnya ini ada background sendiri mengapa harus dibentuk seperti gigi anjing dan sebagainya Kemudian harus dipangur, bisa pangur yang horizontal, bisa pangur yang ditajamkan dan sebagainya Kemudian ini yang ditemukan di Bali, di Bali itu ada dikerok seperti itu, jangan ditanyakan betapa sakitnya Tapi ini demi budaya dan demi identitas, itu bisa saja terjadi Jadi bisa dikerok di depan, tapi juga bisa dikerok di bagian dalam, di labial itu dikerok Saya tidak bisa membayangkan betapa ngilunya, tapi ini adalah model-model inisiasi yang ada di Indonesia Di Flores saya juga menemukan seperti ini, jadi itu semua di sisa rangka yang umurnya sudah 3.000 tahun Jadi sifatnya adalah model-model prasejarah, itu sudah ada di Indonesia Kemudian kalau masa kini kita sudah bisa lihat seperti ini Jadi ada satu kesinambungan pola modifikasi gigi yang ada di Indonesia Dari masa prasejarah sampai masa yang sekarang Nah, model modifikasi gigi yang lain adalah kolorisasi Jadi kolorisasi ini adalah pewarnaan Hidayah itu biasanya pakai batang yang kemudian dihitamkan gigi Yang menandakan bahwa gigi putih itu justru tidak beradab Jadi harus gigi hitam Kalau zaman sekarang kita hitam gitu ya Tapi ini adalah budaya yang lain yang menunjukkan bahwa gigi yang hitam itu justru yang paling beradab Tapi di tempat lain gigi yang diwarnai itu adalah yang menggunakan sirih pinang Sirih pinang adalah budaya Indonesia yang paling lama Bahkan ribuan tahun yang lalu kita sudah mempunyai budaya sirih pinang Jadi kalau makan sirih pinang, sirih dengan pinang itu tidak akan terjadi apa-apa Hanya campuran warna hijau muda Begitu sirih pinang ini diberi dengan kapur Maka warnanya menjadi merah Lagi-lagi ada persoalan kognisi di belakangnya Apakah merah itu adalah tanda sesuatu yang bersifat darah misalnya sebagai model pengorbanan Dan secara fisik tentu saja merah Tanda merah yang dari hasil mengunyah sirih pinang Ini akan mewarnai seluruh gigi kita Apalagi ditambah dengan kalau orang Jawa bilang ini susur Susur itu adalah tembakau yang kemudian setelah menginang ini seluruh diratakan sampai begitu ya Lalu susurnya ada di pojokan gigi Dan itu akan kalau dilakukan setiap hari itu akan gigi menjadi merah Dan itulah kolorisasi pada gigi yang masuk dalam persoalan modifikasi gigi Nah kalau misalnya kita lihat di pasar-pasar di NTT di Jawa di mana Itu akan terlihat orang banyak menjual di pasar-pasar Bahwa ada sirih pinang, ada sirihnya, bisa daunnya, bisa bunganya Ada pinang, ada gambir, kemudian ada kapur sirihnya Nah di Jawa kapur sirih ini bisa diambil dari gamping, batu gamping kemudian dicairkan Tetapi kalau di tempat lain itu bisa jadi dari kulit kerang laut atau karang laut Itu kemudian dibakar Tapi membakarnya harus dikelilingi dengan kotoran sapi Dan kemudian dihaluskan dan itu yang paling enak katanya Lagi-lagi persoalan budaya Nah kemudian itu adalah gampingnya dan kemudian tembakau yang biasanya adalah tembakau dengan rajang kasar Itu yang untuk meratakan ke seluruh gigi sehingga gigi menjadi berwarna merah Kita akan memperagakan bagaimana nanti gigi dimodifikasi dan bagaimana mengunyah sirih pinang hingga gigi merah Bagaimana kami mengidentifikasi sebuah atau seperangkat gigi ini sudah mengalami modifikasi Itu biasanya kami akan menggunakan pembanding dari gigi yang normal Jadi misalnya kemudian kalau terkait dengan modifikasi pencabutan gigi Yang biasanya di Indonesia itu polanya adalah mencabut gigi kandinus atau gigi taring dan gigi insisifus lateral Jadi yang tersisa adalah dua gigi insisifus medial Sehingga kemudian seseorang yang mengalami modifikasi gigi pencabutan ini Itu ketika tersenyum dia akan terlihat seperti gigi kelinci Kemudian terkait dengan pengasaan modelnya cukup banyak di Indonesia Jadi model yang ke arah meruncing, membentuk bentukan runcing Yang sebenarnya kalau di Indonesia tidak hanya terjadi pada bagian maksila tapi juga mandibula Ini adalah contoh bagaimana modifikasi gigi berlangsung mulai dari persejarah sampai masa kini bahkan Ini adalah temuan dari Balai Pemuda Surabaya ketika dilakukan konstruksi untuk pembangunan di sekitarnya Jadi bisa dikatakan konteks temuan rangka ini adalah konteks kolonial Di sini terlihat bagaimana proses modifikasi giginya itu membentuk runcingan pada gigi insisifus medial dan insisifus lateral Kebetulan juga di bagian labial gigi dan bukal gigi itu menunjukkan adanya indikasi pola pewarnaan gigi melalui aktivitas mengunyah siripinan Jadi pada beberapa masyarakat di Indonesia, mewarnai gigi itu bisa sifatnya yang intensional atau sengaja Atau sifatnya bisa unintentional, tidak sengaja terwarnai karena aktivitas mengunyah siripinan Terkait dengan siripinan, jadi paling tidak ada daun siri, ada gambir, buah pinang, kapur, dan tembakau Jadi model untuk membuat ramuan ini, siapkan satu daun, lalu kemudian ambil beberapa potongan gambir Untuk buah pinangnya, yang dibakai adalah bagian tengah, bagian dalam Bagian dalam ini yang diambil Lalu kemudian campurkan kapur, ini yang akan membuat warna ramuan menjadi merah Kemudian kita bisa gulung seperti ini Punya, saya tidak akan punya karena saya akan mabuk nanti Ini berlaku bagi seseorang yang baru pertama kali mencoba ramuan siripinan Efek awal adalah anda akan mengalami pusing sampai dengan mabuk Tapi efek berikutnya, jika anda merasa cocok dengan ramuan ini, anda akan merasa ketagihan sampai mungkin nanti setelah tua Jika ramuan sudah memunculkan warna merah, maka digunakan tembakau untuk meratakan Jadi sebenarnya, ramuan siripinan ini juga berguna sebagai septic area mulut Oke Bu, silahkan Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Tengkora ini? Dari bagaimana mereka memodifikasi giginya Nah, kalau kita lihat peta ini, maka menunjukkan temuan ini mulai dari barat sampai dengan ke timur kita temukan semua Dan modelnya juga bisa kita bandingkan dari yang pencabutan sampai yang peruncingan ada di Indonesia Artinya bahwa dengan mempelajari ini, kita bisa sebenarnya melacak bagaimana sejarah penghunian Indonesia Bagaimana sejarah Indonesia diduduki oleh bangsa yang masuk ke Indonesia Katakanlah Austronesia masuk Austronesia yang berasal dari Taiwan dan kemudian Astroasiatik yang lewat dari Yunan Yang kadang-kadang membingungkan kita terkait dengan keberagaman kita Bisa kita pelajari dari aspek budaya ini Yang kemudian adalah bahwa artinya kalau misalnya bentuk dari ini itu adalah banyak sekali Berarti Indonesia ini beragam Kalau sudah beragam, mengapa harus diseragamkan? Karena kita punya banyak sekali kultur di belakang Indonesia Yang kemudian adalah terapan yang sekarang lagi banyak kita kerjakan adalah Bagaimana antropologi forensik bisa memanfaatkan persoalan-persoalan kultur Yang dalam hal ini adalah modifikasi gigi Itu bisa kita kerjakan dalam persoalan individualisasi Untuk mengidentifikasi misalnya siapa yang korban mana yang sedang kita hadapi Dia adalah siapa berdasarkan seluruh karakter yang ada pada tengkora atau pada seluruh rangkanya Itu yang bisa kita sampaikan untuk persoalan modifikasi gigi dan terapannya Terkait dengan migrasi dan juga antropologi forensik Terima kasih Terima kasih Terima kasih